oke disini kita akan mencoba untuk membahas tentang greenhouse effect atau efek rumah kaca disini sudah ada simulasi dari bagaimana sebuah efek rumah kaca itu mempengaruhi suhu bumi disini ada surface thermometer atau pengukur permukaan oke kita mulai nah ini disini ada di sebelah kanan ini ada greenhouse gas concentration jadi kita bisa menaikkan ataupun menurunkan banyaknya jumlah gas greenhouse gitu ya nah lihat disini ada sebuah kenaikan kita lihat ada celsius oke misalkan kita turunkan greenhouse gasnya oke otomatis si termometernya juga turun kemudian kalau kita naikkan jumlah gasnya sampai full nah suhu dari permukaan bumi juga itu akan semakin meningkat kita turunkan lagi nah perhatikan peningkatan greenhouse gas itu akan meningkatkan suhu permukaan bumi juga seperti itu kemudian ada greenhouse effect dari berbagai jaman misalkan ini ada jaman SA atau jaman S nah kita lihat pada jaman S ini peningkatan suhu sekitar 7,9 pada tahun 1750 itu meningkat jadi 12,6, 12,7, 12,9, 13 pada tahun 1950 wah ternyata meningkat lagi ini ada revolusi industri meningkat menjadi 13,6 pada tahun 2020 pada tahun 2020 pada tahun kita sekarang ya peningkatan terjadi mencapai 14,6 derajat celsius oke berarti berarti betul ya greenhouse gas concentration itu akan meningkatkan suhu dari permukaan bumi nah bagaimana mekanismenya oke mekanismenya bisa kita lihat oke kita lihat dari sini kita jelaskan mekanisme dari greenhouse effect itu seperti apa oke di sini ada green house oke di sini ada green house konten yang akan kita pelajari di sini adalah apa itu efek rumah kaca gas gas rumah kaca itu apa saja tren kenaikan kadar CO2 dan peningkatan gas rumah kaca oke langsung saja di sini ada the greenhouse effect bagaimana reaksinya ataupun mekanismenya ini ada sebuah matahari some solar radiation is reflected by earth and the atmosphere jadi radiasi dari sinar matahari radiasi dari sinar matahari itu dipantulkan oke ini dipantulkan oleh bumi dan oleh atmosfer nah kemudian most radiation berarti kebanyakan radiasi ataupun sebagian besar dari radiasi itu absorber berarti di diserap oke diserap oleh bumi sehingga suhu permukaannya itu menjadi hangat nah ternyata kita juga sangat perlu gitu kan dengan adanya efek rumah kaca itu tapi dalam jumlah yang sedikit oke jadi untuk menghangatkan bumi tujuannya efek rumah kaca itu tapi bagaimana kalau misalkan efek rumah kacanya berlebihan itu yang jadi masalah oke kemudian some of the infrared radiation atau IR infrared passes through the atmosphere artinya dia melewati atmosfer oke some is accelerated and re-emitted oke jadi sebagian radiasi inframerahnya itu ada yang dipantulkan ada yang diserap kayak gitu nah diserapnya oleh apa oleh greenhouse gas molekul jadi IR itu diserap oleh molekul gas rumah kaca nah kemudian ada lagi infrared radiation is emitted by the earth surface jadi gelombang IR atau radiasi infrared juga itu dihasilkan dari bumi nah jadi bumi itu memantulkan kembali radiasi infrared jadi ada yang dikeluarkan ada yang dipantulkan kembali nah dipantulkan kembali ini karena ada lapisan greenhouse disini nah yang jadi masalah kalau lapisan greenhouse nya terlalu banyak kalau lapisan greenhouse nya terlalu banyak kalau misalkan dalam jumlah yang normal itu bisa menghangatkan bumi jadi perbedaan suhu siang dan malam itu tidak terlalu jomplang tidak terlalu signifikan oke ini ya tadi fungsinya itu agar si suhu permukaan bumi itu tetap tidak signifikan itu perubahannya itu efek rumah kaca tapi kalau misalkan berlebihan nah disini ada gasas rumah kaca yang tadi kita sebutkan ada karbon dioksid itu sekitar 65% ini karbon dioksida karbon dioksida kemudian ada karbon dioksid dari hasil pembebasan lahan sekitar 11% kemudian ada gas metan gas metan itu disebut juga sebagai biogas kemudian ada nitros oksid ini dari hasil pembakaran ini nitros oksid biasanya dari pembakaran industri dan ternyata ada sebagian besar H2O H2O juga termasuk ke dalam gas rumah kaca yang bisa mengabsorpsi radiasi nah disini ada mekanisme CO2 jadi karbon dioksida bisa menyerap panas menyerap panas menyerap panas oke disini ada bumi tanpa CO2 oke jadi ada cinar matahari ini ada sunlight dengan panjang gelombangnya segini oke dipantulkan kembali kan ya heat disappear into space jadi dipantulkan kembali si sinar infrarednya itu dipantulkan kembali beda kalau misalkan ada heat warm up with CO2 oke bagaimana kalau ada CO2 nya nah sinar matahari ini ya harusnya lurus aja lurus ke atas itu direfleksikan nah dia menabrak molekul CO2 sehingga si CO2 ini akan menyerap dan mengemisi inframerah akhirnya dia memantulkan kembali panas jadi yang tadinya diserap harusnya dipantulkan kembali ada yang dipantulkan kembali ke bumi akhirnya global warming lah itu kan pemanasan global nah ini ada kinetika dari CO2 gitu nah kalau dia non greenhouse gas jadi CO2 dilalui oleh non greenhouse gas eh sorry kalau ada panas yang melalui non greenhouse gas seperti nitrogen itu si molekulnya tidak akan terjadi apa-apa tapi kalau misalkan ada greenhouse gas itu sangat radiatif terhadap energi transfernya jadi ada pergerakan itu kan nah sehingga pergerakan kinetik inilah yang akan mengakibatkan si molekul-molekul itu bisa mengabsorpsi energi gitu nah kan sini ada CO2 molekul absorptoton kemudian is an energy state jadi energinya dia bergerak terus menubuk yang lain kemudian kemudian dia menyerap energi IR kemudian dia absorpti gitu kan nah akhirnya akan terjadi pembentukan cold layer and now warmer jadi nah disini energi yang sangat dingin disini energi yang sangat panas jadi energi yang dinginnya itu ke atas nah ini kan ini kan N2 nih ini CO2 jadi CO2 yang harusnya itu ada di atas itu menabrak nitrogen sehingga nitrogennya ke atas yang sifatnya dingin sedangkan CO2 yang sifatnya panas itu ada di bawah kayak gitu kayak gitu mekanisme dari greenhouse gas radiatif energi transfer nah disini juga ada tren kenaikan CO2 dari tahun ke tahun ini berdasarkan ppm oke ternyata dari tahun ke tahun CO2 nya itu semakin meningkat ini banyak aktivitas yang mengakibatkan CO2 itu sangat meningkat tajam seperti ini ya ini kan kenaikannya sangat eksponensial nah kenapa CO2 bisa meningkat ini ada berbagai macam aktivitas manusia ini seperti combustion atau pembakaran hidrokarbon oke ini ada aktivitas industri oke ini ada penggunaan bahan bakar fosil jadi ini bisa meningkatkan CO2 ataupun ya ini udah pasti CO2 CO ini ada N2O gitu kan ya dan lain-lain nah ini bisa meningkatkan gas-gas rumah kaca yang tadi kita sebutkan ini ada karbon dioksida ada metan ada nitros okside ada H2O juga sedikit ini ini gas lain eh sorry ini gas lainnya oke seperti itu jadi pemutian gas CO2 sebelumnya kaca ini kita tinggal isi aja yang ini kita isi udara biasa ini kita isi dengan gas CO2 dari reaksi 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 apa reaksinya bisa dari asam karbonat ditambah eh sorry bisa dari cuka dan baking soda misalkan cuka ditambah nah nanti akan memastikan CO2 ini nanti kita praktikum ini ya kalian pelajarin aja pembuktian gas CO2 sebagai rumah kaca itu seperti apa nanti harusnya ini termometernya meningkat gitu suhunya ya seperti itu silahkan dipelajari lagi materi-materinya terima kasih terima kasih Terima kasih.